Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi So, hari ini aku bakalan beli makanan di Shopee Berdasarkan rating terburuk dan juga komen terlucu Nah, hari ini spesial banget yang bakalan aku review adalah sarang madu guys Jadi kalo gak salah mungkin tahun lalu ya Sempet tuh viral banget dunia ASMR Dimana banyak banget orang yang makan madu langsung dari sarangnya Dan kalo kita liat itu bener-bener bikin ngiler banget Dan akhirnya banyak banget yang jual di Shopee Mulai dari harga yang murah, yang kecil, sampe yang gede juga ada Dan hari ini aku udah punya 3 paket Ini semua sarang madu guys So, daripada penasaran aku bakalan langsung aja nge-review dari yang pertama Kenapa sih aku memilih untuk beli sarang madu yang ini Jadi, ini tuh ada yang komen Harganya oke lah Kualitasnya gak tau Rasa manis banget Aku, suami, adek, sepupu, keesokannya pada mencet Sumpah sih ini Kacau sih Sekeluarga mencet ya Bola kembali kamar mandi Berikutnya, ini ada yang komen Produk KW-KW-an guys Sumpah gue serasa lagi makan gula 10 kilo Sama sarangnya juga kayak lilin Berikutnya, ini ada yang kayaknya udah emosi banget ya Jadi, dia bilang Harganya murah Kualitas Sampai Rasa Thai Sumpah, ini kayaknya harus ditik Ini kata-katanya kasar banget ya Madu palsu set Jangan beli disini woy Mana pengirimannya lama Sumpah, ini dia emosi banget ya Berikutnya, ini ada yang komen Madu oke lah BTW pake gula berapa kuintang Perut aku jadi sakit nih woy Kepala pusing Dropshipper Terus dia cantumnya foto Aku kasih tunjuk aja fotonya Nope Berikutnya, ini ada yang komen Panjang lebar Katanya Ini sarang madu apa sarang gula? Hello Pas makan, madunya berasa makan gula Digigit perlahan-lahan Pas udah hilang manisnya Malah ketahuan bau plastik Dan gak bisa ditelan Mikirlah pake otak Mikirlah pake otak Kalo mau untung gak gitu caranya Ingin ku berkata kasar Lo makan tuh duit Gue pake standing applause Buat yang kayak komen ini Kalo dia nyampein langsung Masih kayak seru banget Sambil lempar duitnya Lo makan tuh duit Oke guys, daripada penasaran Langsung aja ya Kita buktikan sendiri Wow Jadi di dalamnya itu Ada toplesnya gini Beserta sendok Dan dia ini Menurut aku bagus banget Pakenya sendok kayu Soalnya kalo madu itu Gak boleh kita pake sendok yang besi Supaya kandungannya tuh Gak berubah Kandungan dari madunya Guys, cakep banget Kayak sarang-sarang tuh Keliatan banget Kayak sangat-sangat Menggugah selera Mari kita Tuang Wah ini udah wangi banget Madunya Dan keliatan sih Madunya kental ya guys Semoga Gak mencerat ya Menurut aku ya Ini enak Emang manisnya tuh Agak lengket Di tenggorokan gitu ya Istilah tuh seret banget Kita harus minum air Cuman ini disclaimer banget Aku gak bisa kayak Oh ini madu palsu Oh ini madu asli Karena sebenernya Untuk mengetahui Madu asli atau palsu Tuh gak bisa cuman kita lihat Atau kita rasain aja Itu tuh ada penelitiannya Kita bisa pake alat Ini enak Tapi Emang agak terlalu manis Sampai ngegerak Sedikit gitu ya Sebelum lanjut ke paket kedua Biar netral Ini aku mau minum dulu guys Enak banget Jadi ini tuh aku minum VIP collagen Ini fungsinya tuh Untuk mencerahkan kulit Bikin kulit lebih glowing Bukan hanya kulit wajah ya Tapi juga keseluruhan kulit Dari tubuh kita tuh Jauh lebih sehat Dan juga untuk Mencegah penuaan Jadi dalam tubuh manusia tuh Sebenernya emang Udah ada collagennya guys Tapi seiring bertambahnya usia Collagen dalam tubuh manusia tuh Semakin berkurang produksinya Makanya tuh kita perlu banget Minuman collagen Seperti VIP collagen ini Nah kenapa sih aku suka banget VIP collagen ini? Karena dia itu punya Kandungan collagen 20 kali lebih banyak Daripada collagen Dari lainnya loh Dan dia tuh juga Udah mengandung Tripeptide Collagen Dan L-glutathione grade A Yang fungsinya itu Untuk mencerahkan kulit Ini rasanya tuh enak banget Jadi pencampuran Antara strawberry Dengan buah beet Yang juga bagus banget Untuk daya tahan tubuh Nah tenang aja VIP collagen ini Aman banget dikonsumsi Karena udah sertifikasi halal Dan juga udah BPOM Untuk link pembeliannya Kalian langsung aja Cek di description box video ini ya Oke guys Aku udah legah banget Kita lanjut Untuk paket berikutnya Jadi ini aku beli Karena ada yang komen Palsu anjir Sarangnya gak bisa dimakan Kayak plastik Madunya gak ada rasa madu Sama sekali Kayak buatan Jadi penjual yang amanah dong Kalau buatan Jangan dibilang asli Kok malah bikin penyakit Berikutnya Ini ada yang komen Sumpah madu palsu Sarangnya plastik Kecewa Tapi gak apa-apa Sudah ditipu Dan di bulan puasa Saya sangat gak ikhlas Pasti Allah akan balaskan Cari sesuap nasi aja Kok nipu ya Allah Sumpah ya Kalau orang udah Kayak Nanti Tuhan yang balas Itu tuh Kayak udah zlup banget Berikutnya Ini ada yang komen Menurut aku agak gak nyamu Kenapa Kata-kata kasar banget ya Produknya kayak Lontid Masih banyak lebah Di sarang madunya Aromanya kayak Udah basi Sarang madunya Warna hitam-hitam Gimana gitu Pokoknya Jangan beli disini deh Ada nama toponya Aku blur aja Ini tempat Lontid Aja Apa sih Gak ngerti Sumpah Mungkin dia karena Udah emos ya Udah ngomong Lontid Gitu ya Berikutnya Menurut aku ini Ada yang receh banget Ada yang bilang Berasa bukan madu Rasanya kayak Permen asem jawa Mending beli permen ya Oke guys Daripada penasarannya Langsung aja Unboxing Wow Wow By the way Ini mirip banget ya Sama yang tadi Sumpah Mirip banget Bahkan ini Sendoknya juga mirip Dapet sendok yang Sama Seperti tadi Sumpah Ini mirip banget loh Kayak Kertasnya Ini plastiknya juga sama Sama yang tadi Sama banget Jangan-jangan Ini kayak Satu pahabrik loh ya Oke guys Wow Dari wanginya Segala macem Bentuknya Ini mirip banget Sama yang tadi Tapi Yaudah Kita coba aja Apakah bener-bener Rasanya mirip Rasanya mirip banget guys Kayak gak ada perbedaan Sama sekali Manisnya juga sama Kayak untuk blind test tuh Bingung juga guys Oke Kita lanjut ke produk berikutnya Semoga gak mirip ya Karena jujur aku pengen Bandingkan gitu So Madu berikutnya Ini aku beli Karena ada yang komen Alhamdulillah Sampai dengan selamat Sarangnya saya bakar Jadi lilin Tolong bro Kalau jualan yang jujur Jangan membahayakan Nyawa orang Saya berani buktikan Ini bukan sarang asli Berikutnya Ini ada yang komen Ternyata cuma sarang kosong Yang disirem gula Ini dia ada cantumin foto Bener-bener keruh banget Kayak air yang keruh aja gitu Air jeruk nipis yang keruh Oke penasaran banget deh Sumpah Mari kita unboxing sekarang juga Oh my goodness Jangan bilang ini masih sama ya Ini mirip banget Semua packagingnya Seperti ini loh What? Sama Sumpah sama Ini bahkan Mereknya sama dong Dengan yang tadi Mana yang tadi ini Hahaha Mutiara Yuhuu Gue koleksi Topless mutiara Kok bisa sama ya? Ini bubble wrapnya Juga kayak sama Persis gitu Oh my goodness Plastiknya juga masih sama Please rasanya Jangan sama dong Gak seru banget Kalau misalnya bener-bener sama banget ya Wow One, two Entah ini cuma perasaan aku atau bener Ini tuh gak semanis yang sebelum-sebelumnya Atau karena udah dua kali makannya manis banget Jadi ketiga ini kayak udah biasa gitu Maybe Yang pertama sama yang kedua tadi udah kerasa banget nyegeraknya Kalau yang ini tuh enggak Ya mungkin aja memang beda Atau mungkin aja hanya perasaan aku Mohon maaf banget kali ini aku gak akan taruh link pembelian untuk produk yang manapun Soalnya tuh ditestinya pada bilang palsu-palsu gula Lilin Segala macem Bener aku ya gak ada yang aku rasain bau lilin Ya dari ketiga ini gak ada yang bau lilin sama sekali Kalian buktiin aja sendiri Kalian bisa cari Madu, sarang madu di Shopee Banyak banget yang jual So guys segitu aja video aku hari ini Thank you so much Buat kalian udah nonton video ini Dari awal sampe akhir And I'll see you on my next video Bye bye